Intro Kota Padang menawarkan berbagai potensi pariwisata yang menarik Hal tersebut diungkapkan oleh Muhammad Iksan Salah seorang pendamping kafilah MTK Nasional ke-28 Yang berasal dari Provinsi Maluku Utara Sejak pertama kali datang pada tanggal 12 November 2020 Rombongan kafilah sudah mengunjungi berbagai objek wisata yang ada di Kota Padang Seperti Pantai Padang, Batu Malin Kundang, dan Jembatan Siti Nurpaya Iksan mengaku tapjuk dengan keindahan pariwisata yang dimiliki oleh Kota Padang Hal ini dirukung oleh keraman masyarakat Kota Padang Dan ia menilai Kota Padang sebagai kota yang bersih, aman, dan nyaman Sebagai tuan rumah MTK Nasional Sumatera Barat Khususnya Kota Padang juga sangat disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan Berbandingan beberapa kota yang kita singgahi Di Padang khususnya itu bagus bersih Warganya ramah pelayanan Kita berapa kali berjalan di tempat-tempat umum Sehingga itu secara umum masyarakatnya ramah-ramah, baik Bersih juga kotanya Seluruh Indonesia khususnya di Meluku Utara, Ternate, Tidore, dan lainnya Berkunjunglah di Padang banyak wisata Ada situ Malingkundanya, ada situ Nurbayanya Jadi berkunjunglah Padang punya ciri khas tersendiri, punya rumah Minang Padangnya Dan memang sudah dikenal dunia ya Jadi ya bagus kalau berkunjung di Padang Banyak hal yang bisa kita nikmati, banyak hal yang bisa kita lihat Kafilah MTK berharap semua pelayanan dan kegiatan MTK Nasional dapat berjalan dengan lancar Hingga hari terakhir kafilah di Sumatera Barat Dan tetap sehat Serta MTK Nasional tidak menjadi kelas terbaru penyebaran COVID-19 Demikian laporan Irwan Santoso Joni Bakri, TVRI, Sumatera Barat